Intro Melihat potensi bisnis benihikan lele yang prospektif, RIPKA Eris Riki Sandi, polisi yang kini bertugas di Posek Cihideng, Pores Tasik Malaya Kota, berinisiatif memanfaatkan lahan di rumahnya untuk merintis usaha sampingan. Ia berternak lele dengan sistem biooksigen. Median yang digunakan hanyalah sebuah kumparan yang terbuat dari terpal dilapisi karet dan menggunakan kerangka besi berdiam meter 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter yang mampu menampung hingga 3.000 ekor benih ikan lele. Eris mengatakan, awalnya ide tersebut muncul setelah melihat budidaya ikan lele di wilayah lain dengan menggunakan terpal dalam lingkaran, sehingga ia ingin memanfaatkan waktu setelah menjalankan tugasnya sebagai polisi. Di lahan kosongnya ini, ia membangun 12 tempat atau separuhnya dari lahan tersebut dengan menggunakan sistem biooksigen, di mana di dalamnya masing-masing menggunakan 4 sistem, yaitu sistem venturi, hidroponik, booster, dan resirkulasi aquaculture system. Cara seperti ini dipercaya bisa meminimalisir kematian benih lele. Selain itu, zat amoniak yang berada di median kolam dari sisa makanan bisa diserap dan bisa dimanfaatkan menggunakan hidroponik yang bisa digunakan menanam sayur-sayuran seperti kangkung, pakcoy, dan lainnya. Dengan sistem seperti ini, bibit ikan lele yang di awalnya ditanam pertama berukuran 4-6 cm dalam jangka waktu 10 hari bisa berlipat ganda besarnya dan mampu mendapatkan keuntungan hingga 50%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.